Intro Dari perhelatan akbar ulang tahun ke-27 SCTV tadi malam mengalir kisah asmara yang malu-malu diakui. Kisah itu datang dari Sitampan Teku Rasya yang jauh-jauh datang ke Indonesia untuk bertemu Prili Latukonsina. Tentulah putra sulung Tamara Blazinski ini tak mau berterus terang mengakui kedatangannya kembali ke tanah air untuk melihat Prili naik panggung. Ia juga masih enggan mengakui pertalian hatinya dengan Prili sebagai jalinan cinta. Teman-teman, gak boleh pacarannya. Teman-teman, gak boleh. Ini emak, gak boleh. Kalau jalan sih gak terlalu sering ya. Soalnya dia juga sibuk kan syutingnya banyak. Kemarin ada syuting FTV bareng. Kamu tadi nonton? Nonton dia. Nonton, nonton sih. Bibir Eksa. Siapa yang gak mau nonton Bibir Eksa kan? Keren ya. Keren banget. Rahasia barangkali masih bisa mengelak ada pertalian hati yang istimewa. Namun ekspresi Prili justru menunjukkan suasana hatinya yang berbeda. Ia lebih sering tersipu menjawab pertanyaan tentang hubungannya dengan Rahasia. Apalagi ada suara Feral Bramasta sahabat mereka yang sesekali menimpali jawaban-jawaban Prili dan Rahasia yang mengambang. Ya apa sih? Enggak. Enggak, enggak. Ya seneng lah maksudnya. Aduh. CLBK. Enggak, itu mah bercanda aja si Prili. Nah, tukur aku bales. Oh, oke. Yakin mau backstreet dua kali? Aduh. Bahasa itu. Bahasa itu. Merabah rasa yang ada di dasar hati Prili memang tidak sulit. Juga sikap Rahasia yang terlibat begitu dekat dengan Prili. Tapi tetap saja mereka hanya mengaku sebagai teman. Atau setidaknya teman curhat. Meski lebih banyak dilakukan lewat chat, karena Rahasia masih harus merampungkan studinya di luar negeri. Tidak tahu, jawab sendiri. Gantian. Kan temenan. Enggak chatting tiap hari juga. Kadang-kadang chatting. Oh iya, ada cerita gitu. Ada apa? Cerita. Ya normal aja sih kita. Maksudnya kayak biasa aja normal. Sharing-sharing cerita kayak gitu. Ya hal-hal lucu aja gitu. Ya apa aja sih misalnya hari ini lagi kenapa. Terus misalnya mau di-sharing. Sharing gitu. Tapi begitulah. Hubungan Prili dengan Rahasia memang belum terdefinisi secara pasti. Namun mereka sudah saling dikenalkan dengan orang tua masing-masing. Bagi Prili itu penting. Karena menyangkut soal kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya untuk memiliki teman laki-laki. Enggak kan temenan harus kenal lah sama orang tua temennya gitu kan. Mama aku tuh selalu kenal sama semua temen-temen aku. Karena memang mengontrol kan. Kayak misalnya hari ini aku pergi sama siapa gitu-gitu. Harus tahu, harus kenal. Dia kan sekarang temenan. Yang enggak tahu. Temenan. Sebesar apakah kebahagiaan Haikal Kamil dan Tantri Namira yang akan segera menjadi orang tua? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Terima kasih telah menonton!